Perkenalkan, nama saya Selton Rampang Lambert Saya mahasiswa Universitas Wajar Makassar Fakultas Teknik Program Studi Elektro Konsentrasi Informatika Nomor Indok Mahasiswa 1920221047 Ya, disini saya akan membahas tentang Kampus Universitas Wajar Atau disingkat UNIVA Dimana UNIVA yaitu Salah satu perguruan tinggi di Makassar Dibawa naungan Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang Yang didirikan pada tanggal 14 Juli 2008 Kehadiran UNIVA sebagai salah satu lembaga Pendidikan membawa angin yang segar bagi dunia pendidikan itu sendiri Hal ini dikatakan karena konsep pendidikan yang diterapkan Menjimbangkan antara teori dan praktik UNIVA mempunyai tiga fakultas Yaitu fakultas teknik, fakultas ekonomi dan ilmu lingkungan sosial Dan fakultas Fasca Sarjana Disini saya akan menyelesaikan soal Pemprograman SAP 1 Dan soalnya sesuai setambuk masing-masing mahasiswa Setambuk saya 1920221047 Dan setambukin dijadikan sebagai ucahan yaitu 19 ditambah 20 Dikurang 22 Ditambah 10 Dikurang 47 Sama dengan min 20 Instruksi SAP 1 SAP 1 memiliki dua jenis instruksi Yang pertama memiliki satu peran Yaitu AD, SUP, dan LDA Yang berkucah tanpa memiliki peran Yaitu OUT dan HLT Jadi keseteruhan perangkat instruksi dalam SAP 1 Yaitu LDA, AD, SUP, OUT, dan HLT Fungsinya LDA berfungsi untuk baris pertama dalam kolom kode AD, fungsinya untuk penyebelahan SUP, fungsinya untuk pengurangan OUT, dan AHLT Fungsinya untuk menghentikan program Ya, di sini saya akan menjelaskan Step dari instruksi yang akan Ditelesaikan Di satu simulator online Saya telah di depan dalam link Ini dalam simulasinya Intimasi yang telah disediakan oleh Bersin saya, Bapak Lutfi STMT Selaku pengampun dari mata kuliah Bahasa Simli Dan saya berterima kasih kepada Bersin saya Yang telah memberikan kesempatan untuk Mengerjakan tugas panel ini Pertama-tama kita masuk ke dalam bagian RAM Yang ini, bagian ini Tadi program ada yang Tidak selesai Ini di akut dulu Nah, di sini Kita masukkan soal Atau tampungnya yang tadi sudah dibahas Nomor saya yaitu 19, 20, 22, 30, 47 Dan kita masukkan Dua bilangan tiap kolomnya Jadi contohnya seperti ini Setelah sambung 19 Kita masukkan perangkat instruksinya Dari awal LDA Yang ini tadi LDA 19 Kita masukkan perangkat instruksinya Karena ditambahkan Dan sub-22 Karena dikurangkan Kurang itu perangkatnya Sub-instruksinya Jadi yang pertama Kita masukkan instruksi Yang LDA Yang kolom Awal kodenya Nah, itu 8 19 8 Terus kita Tambahkan Add Itu penyebelan Terus kita tambahkan Tambah Kita tambah 9 Alamat G2 9 Terus Alamatnya yang Ini kita kurangi 10 Terus Anam sesuatu Selanjutnya Kita tambahkan lagi Sekarang seperti ini Tambah kurang Tambah kurang Tambahkan lagi 3 10 Ditambah 11 Terus Yang terakhir kita kurang Sub-12 Terus Jangan lupa kita Out Dan HLT Untuk Pengetikkan Programnya Nah Kalau sudah begini Biar tes sudah jadi Programnya Tinggal kita tes Di simulasinya Di motor online Animasinya Kita percepat sedikit Supaya Agak Enggak Lama Nah Disini Sekarang melakukan Penyebelahan Dengan yang tadi Soal yang tegak Kita masukkan Di instruksinya Nah Dan hasilnya Yaitu Minis Minis 20 Kita buktikan Minis 20 Dari simulator ini 19 Tambah 20 Sama dengan 39 39 Dikurang 22 Sama dengan 17 17 Tambah 10 Sama dengan 27 27 Dikurang 47 Sama dengan Min 20 Min 20 Nah ini Sudah terbuktikan Dengan disini Jadi sudah benar Ini Simulasinya Jadi hasil dari Soal Darah Tambah saya 19 Tambah 20 Dikurang 22 Tambah 10 Dikurang 47 Menggunakan Simulator Sub 1 Yaitu Min 20 Sekian dari Video Presentasi saya Kali ini Terima kasih Telah menonton Terima kasih